Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat Sehingga masih bisa Menjalani aktif Seperti biasa Dan di pembelajaran secara daring Hari ini di semester 2 Semua kita yang kedua Kita akan membahas tentang BUMS Atau Badan Usaha Kilih Swasta Masuk materi Tapi untuk materi kompoknya itu adalah Badan Usaha Apa saja BUMS yang Kita bahas Yang pertama adalah Badan Usaha Persorangan Yang kedua Persekutuan Firma Yang ketiga Persekutuan Komaliter atau TV Yang keempat Persekutuan Berbatas Atau PT Apa itu Badan Usaha Persorangan? Badan Usaha Persorangan adalah Badan Usaha yang merupakan Kesatuan juridis dan ekonomis Dari suatu unit usaha Yang modalnya berasal dari satu orang Dan bertujuan untuk mencari laba Ini adalah Badan Usaha Yang paling sering Kita temui Atau mungkin Di antara Kalian Orang tuanya Ada yang memiliki Badan Usaha ini Dimana Badan Usaha ini Memang sangat Menangkan Lalu juga Modalnya relatif Kecil Apa saja kelebihan Badan Usaha Persorangan? Yang pertama Laba jatuh pada tangan satu orang Berikutnya seperti apa? Ya jelas ya Karena ini adalah Memiliki legal Dan semua usaha Maka Keuntungan yang akan didapat Itu Full Milik Orang tersebut Ya Kecuali mungkin Jika Ada Karyawan Ya Ini nanti Akan dibagi ke karyawan Juga dalam bentuk gaji Tapi itu bukan Bukan lagi Termasuk keuntungan Bersih Ya Untuk keuntungan bersih Semuanya Dipegang oleh Sisa Yang kedua Ada Pemilik Memiliki kebebasan penuh Untuk menentukan Suatu kebijakan Maksudnya seperti apa? Ya kembali lagi Tadi Ini perusahaan persorangan Dimiliki oleh satu orang Maka Kekutusan untuk Maju tidak hanya perusahaan ini Yang tergantung orang tersebut Kemijakan-kemijakan Pagulan perusahaan juga Hanya dibuat oleh Sang Pemili Yang ketiga Mudah dalam Mengelola organisasi Ya Sekali lagi Perusahaan persorangan ini Memang sangat mudah Untuk dijalankan Karena Badan usaha yang Yang kecil Dan pemilikannya Memegang Pemiliknya 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 Sebagai Pemiliknya Dia Dan begitu Organisasi Di dalamnya Juga Sebenarnya Dan mudah Untuk di Perusahaan Mandiri Dan mungkin Karyawan juga Tidak banyak Kayak biasanya Kalau Pemiliknya Jadi lebih mudah Yang keempat Pajak yang Ditangkung Pemiliknya Umumnya Badan usaha persorangan Menanggung pajak yang Tidak Pajak penghasilan Pegawainya juga Relatif Tidak pernah Dibayar Karena Umumnya Yang kecil Di dalam Badan usaha Berupakan Orang Pekan Sang Pemilik Badan usaha Contohnya Badan usaha Persorangan ini Bisa Kita katakan Mungkin Warung Sembako Sembako ini Punya Kerewan Satu-dua orang Yang digaji Masih Belum Termasuk Dalam Kesaran Yang Terkena pajak Jadi tidak Dibayar pajak Penghasilan Dari karyawan Begitupun Pajak penghasilan Si pemilik Badan persorangan ini Kebanyakan Ya Umumnya Badan usaha persorangan Memang tidak bayar Bajak penghasilan Yang kelima Memiliki peluang Untuk memperoleh Untungan Sebesar-besarnya Jelas Badan usaha Persorangan ini Memiliki Organisasi Yang sederhana Dan menampung Bajak yang rendah Oleh karena itu Daya operasional Badan usaha tersebut Tidak terlalu besar Sehingga Dana yang dimiliki Dapat dimaksenalkan Untuk Mencari Keuntungan Yang sebesar-besarnya Itu maksudnya Yang terakhir Ada rahasia Perusahaan Ternyakir Pemilik Perusahaan persorangan ini Ya Dapat Mengawasi Dan memikirkan Pendali buru Terhadap Segala sesuatu Yang terjadi Dalam Badan usaha Yang dipikirnya Karena sekali lagi Biasanya memang Usaha persorangan ini Dipimpin oleh Pemilik dari Usaha tersebut Pemilik langsung Jadi Apa-apa yang Akan terjadi Di usahanya itu Sangat mudah Dijaga Contohnya Misalkan Usaha persorangannya Dalam bentuk Usaha kuliner Si Pembuat Pembuat Makanan Itu bisa Jadi Lalu Langsung Atau Pembuat Bumbunya Raksikan Itu Langsung Pemilik Paryawan Hanya Menyajikan Dijaga Berarti Sangat Terjamin Rahasia Dari Bumbu Yang Dibuat Pemilik Tersebut Kelemahan Badan Usaha Persorangan Jika tadi Kita bicarakan Kelebihan Pasti Ada Kelemahannya Yang Pertama Memiliki Modal Yang Terbatas Sangat Jelas Sumber Modal Badan Usaha Persorangan Berasal dari Keuangan Pemilik Badan Usaha Ini Akibatnya Modal Yang Digunakan Pun Terbatas Untuk Mendapatkan Modal Yang Terbesar Pemilik Badan Usaha Dapat Mengalibat Pemiliki 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 Hanya Hanya Saja Karena Keterbatasan Dokumen Ini Perlu Dilengkapi Terlebih Dahulu Sebelum Dia Mengingat Dan Penjaman Ke Lembaga Pemiliki Seperti Bank Lalu Yang Kedua Kelemahannya Tanggung jawab Pemilik Sekaligus Pimpinan Tidak Terbatas Ini Menjadi Kelemahan Ketika Seorang Pemilik Prusahaan Ada Terlibat Langsung Dan Menjadi Pemimpin Tertinggi Di Prusahaan Itu Karena Pada Demikian Pada Badan Sebersorangan Jenis Harta Pribadi Dan Harta Perusahaan Secara Hukum Tidak Terpisah Jika Badan Usaha Kailin Dan Harta Perusahaan Tidak Harta Pribadi Pemilik Badan Usaha Harus Dijual Terima Baya Seperti Tidak Terpisah Terpisah Yang Ketiga Maju Munturnya Perusahaan Tergantung Bata Kepada Pemampuan Sangat Jelas Namanya Perusahaan Pemilik Terjun Langsung Dalam Usahanya Kalau Dia Buat Kebijakan Salah Maka Usahanya Tidak Anjir Yang Akhir Adalah Muntin Unitas Atau Kepelangsungan Badan Usaha Jamin Ini Gini Kalau Si Pemilik Sudah Bosan Dengan Usahanya Dia Selamat Tidak Berhenti Melakukan Usaha Tersebut Jadi Tidak Bisa Dikatakan Sampai Akan Usaha Ini Berjalan Sekian Tidak Degantung Pada Keinginan Dari Sebenarnya Usaha Dalam Perusahaan Keseorangan Ini Selanjutnya Ada Persepuan Firma Persepuan Firma Adalah Badan Usaha Yang Merupakan Kesatuan Ekonomis Dari Faktor Kruzi Yang Pemilik Modalnya Adalah Dua Orang Atau Lebih Dan Bertujuan Mencari Labah Kalau Tadi Bicara Ketujuan Seorang Lagi Satu Orang Nah Kalau Bukan Firma Ini Dibakun Atau Ditidikkan Dua Orang Atau Lebih Tujuan Tujuan Sama Mencari Labah Nah Tugasnya Sekarang Silahkan Tuliskan Empat Kelebihan Dan Empat Kekurangan Firma Di Buku Tulis Dan Hasilnya Dikumpulkan Di Hubung Jika Ada Yang Ditanyakan Lebih Lanjut Mengenai Keserangan Atau Firma Jangan Tugasnya Bisa Ditanyakan Di Kolom Kommentar Di Google Plast Demikian Untuk Materi Kita Pada Hari Ini Silahkan Kalian Kerjakan Tugasnya Ditunggu Sampai Nanti Jam Setengah Sepuluh Yang Lebih Dari Itu Maka Dalam Penilaian Akan Lebih Kecil Sekian Aku Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh